Pada hari Jumat sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Rituan Kamil membagikan kabar terbaru soal penemuan jenasa putra sulungnya, Emeril Kan Mumtaz yang sudah dua pekan hilang di sungai Araswis. Rituan Kamil yang sudah terbang ke Swiss membagikan rasa syukurnya karena dapat memandikan jenasa Eril sesuai syariat Islam. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Rituan Kamil menulis, Alhamdulillah Ya Allah, akhirnya Engkau memberikan kesempatan saya untuk kembali memeluk, membelai, dan memandikan anak saya sesuai syariat Islam. Juga mengazankan dengan sempurna di telinganya, persis seperti saat Eril lahir. Dan Masya Allah, walau sudah lewat 14 hari, jasadnya masih utuh, lengkap tidak kurang satu apapun. Wajahnya rapi menengok ke kanan, dan saya bersaksi, jasad Eril wangi seperti daun eukaliptus. Jenasa Eril menurut rencana akan diterbangkan dari Swiss tiba di tanah air pada Sabtu atau Minggu dan dimakamkan pada Senin 13 Juni mendatang. Pada Jumat pagi, istri Rituan Kamil, Ibunda Emeril Khan, Atalia Praratia juga mengunggah Instagram story. Atalia tak bisa menahan air mata saat melakukan video call dengan Rituan Kamil yang masih berada di Swiss sesaat setelah memandikan jenasa putranya. Terima kasih telah menonton!